Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, dalam setiap episodenya kami selalu menghadirkan narasumber yang baru. Mereka sengaja datang untuk berbagi masalah kesehatan, termasuk mencari solusinya. Jadi jika Anda pun ingin berbagi silahkan kami tunggu dengan senang hati. Apakah Anda sudah melakukan pola hidup sehat? Ayo udah belum, kalau misalnya belum ayo lakukan sekarang juga. Jangan sampai penyakit datang menyerang, karena mereka bisa menyerang kapan saja. Ini dialami oleh Ibu Lina, usianya 69 tahun. Punya masalah dengan kolesterol tinggi dan hipertensi. Ini masalah sempat dialami juga oleh suaminya. Ya kolesterol tinggi, hipertensi yang membuat sang suami harus terkena penyakit jantung. Ibu Lina tentu tidak ingin itu terjadi kepada dirinya. Makanya beliau melakukan banyak cara untuk mencegah komplikasi tidak sampai terjadi. Sudah hadir bersama kami di sini ada Ibu Lina. Apa kabar, Bu Lina? Kabar baik. Mas Boyka, Dian Nugraha. Mas Boyka, apa kabar? Sehat. Bahagia. Dan ada yang cantik, ada Mbak Preti. Apa kabar, Mbak Preti? Baik. Pemirsa di rumah sehat selalu ya. Ibu punya masalah yang sama dengan suami berarti kan? Kolesterol tinggi dan hipertensi. Setinggi apa kolesterolnya, Bu Lina? Sampai di atas 250 deh. Bisa sampai 250. 250, oke. Tensinya berapa? Bisa 150. Ketika kolesterol tinggi atau ketika hipertensinya lagi tinggi banget tuh, yang terasa ada nggak, Bu? Di badan, Bu? Di sini nih. Apa, di pundak? Pundak. Seperti apa rasanya tuh? Pegel. Pegel. Terus? Enggak enak aja pegel pada pegel. Ya, terpaksa mesti manggil tukang pijit. Tapi enggak ada hasilnya, Pak. Oke. Tetap aja begitu. Ibu tahu kolesterol tinggi sama hipertensi dari mana? Cek ke lab atau ke rumah sakit? Nah, saya tiap 6 bulan sekali, saya selalu cek kontrol kesehatan saya. Keren, keren. Jadi kita tahu persis dari segini-gininya gitu. Jadi, kalau suami lebih tinggi dari ibu nggak angkanya? Hampir sama. Hampir sama. Soalnya dua-duanya sama-sama hobi makan gorengan. Nah, nah, nah. Coba-coba kita break down dulu ya. Kira-kira apa yang membuat ibu punya kolesterol tinggi sama hipertensi? Makan gorengan tadi katanya. Betul. Makan santan. Santan-santan. Makan yang berlemak. Yang enak-enak lah pokoknya. Yang enak-enak. Jadi nggak ada pantangan ya, Bu? Nggak ada. Suami juga sama? Sama. Doyan kulineran kali? Betul. Doyan kulineran, doyan fast food. Oke. Dan akhirnya suami terkena serangan jantung. Betul. Suami terkena serangan jantung tahun berapa ya? 2009. Dia terkena serangan jantung. Karena penyumbatan. Iya. Di pembuluh darah jantung. Sampai dirawat di rumah sakit. Udah gitu masuk ICU. Seminggu masuk rumah sakit. Udah gitu keluar dari ICU. Ke kamar perawatan. Udah gitu udah. Pokoknya dokter sih nganjurin suruh pasang ring. Cuman suami saya nggak mau pasang ring. Oh nggak? Nggak mau. Nah, justru saya juga bingung. Ini gimana? Suruh pasang ring. Nggak mau. Ya, akhirnya kita keluar dari rumah sakit. Jadi jalan aja ya, Pak. Dari sini sampai kira-kira 6 meter aja. Nggak kuat. Ngos-ngosan. Aduh, udah. Aduh, saya pikir bagaimana ya ini dengan cara begini. Hidup begini. Pasang ring. Nggak mau. Nggak mau. Saya nggak mungkin kita dengan obat terus-terusan gitu. Jadi apa upayanya, Bu? Akhirnya saya nonton di Metro TV. Yaitu mengenai laser ya. Udah gitu saya lihat apa salahnya. Kita coba aja ya, saya pikir. Jadi obat saya makan. Bagus. Terus ini juga dipakai. Dan Ibu sambil menggunakan teknologi laser. Betul. Saya pakai teknologi laser. Jadi Ibu pakai, Bapak juga pakai. Pakai juga. Perubahannya apa, Bu? Yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Kolesterolnya turun. Bisa sampai di bawah 200 ya. Udah gitu. Hipertensinya juga bisa normal. Si pegel-pegel, si pusing sakit kepalanya gimana, Bu? Udah berkurang. Udah enggak. Udah enggak. Udah enggak. Terakhir kali medical check-up, Ibu kapan? Apakah sekarang sudah ada di angka yang normal, yang baik? Udah ada angka normal. Sudah ya, Bu ya? Udah. Oke. Saya kesini dulu sebentar ya ke Mbak Prati. Mbak Prati, tensi yang baik, yang sehat, yang normal adalah berapa? Tensi yang normal itu ada di angka 120 per 80. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darah sistolik atau yang atas itu mencapai atau lebih dari 140. Dan tekanan darah yang bawah atau diastolik itu mencapai atau lebih dari 90. Jadi kalau misalkan, dan ini tidak terpaut usia. Jadi kalau misalkan seseorang mau usianya 60, 65, kalau misalkan tensinya sudah di atas 140 per 90, ya maka memang dikatakan mengalami hipertensi. Dan betul, harus ada upaya yang dilakukan. Itu hipertensi kalau kolesterolnya Mbak Prati, angkanya berapa? Nah, kolesterol total itu angka normalnya di bawah dari 200. Jadi kalau misalkan contohnya kayak Ibu, ya kan waktu itu sampai 250, ya berarti itu udah tinggi. Jadi sekarang tensi sudah normal Ibu? Udah normal. 120 per 80? 120 per 80. Good! Kalau kolesterolnya, asalnya 250 sekarang berapa Ibu? Sekarang palingnya 190, 180. Wah keren. Keren ya? Keren! Iya. Hebat. Ya perbaikannya memang sudah terasa setelah rutin mengkonsumsi obat dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Nah sementara sang suami waktu itu bagaimana Ibu perubahannya? Setelah menggunakan teknologi laser plus dengan mengkonsumsi obat? Wah jauh, jauh berbeda-beda lah. Tadinya nggak bisa jalan cuma sebentar ya. Udah dari situ dia bisa naik tangga. Alhamdulillah. Bisa kita jalan-jalan pergi jauh sampai kita duluan bisa sampai jara pergi ke Eropa. Kan itu perjalannya jauh sekali. Kuat ya? Sampai kita kan jaranya itu kan naik bunuh. Itu kan butuh fisik ya Bu ya? Butuh fisik. Kuat jadi ya. Bisa langsung jalan-jalan. Alhamdulillah. Menua dengan sehat. Kekompakan dari suami, istri, ternyata juga penyakitnya juga sama ya. Karena kita nggak heran ya. Kompak kulinerannya. Karena kulinernya, pola makannya sama. Tapi yang jelas adalah menyadari. Oh, aku nih memang makanannya masih sembarangan. Gorengan, santan, fast food. Dia sadar. Tapi beliau juga melakukan aktivitas kesehatan yang kedua. Yaitu melakukan check up. Enam bulan sekali loh. Kemudian yang ketiga. Dia dikasih obat oleh dokter, dikonsumsi juga. Dan yang keempat tentunya menggunakan teknologi laser. Yang diyakini oleh suami dan istri ya. Ternyata bisa membantu. Suaminya juga bisa jalan-jalan. Ibunya juga bisa menikmati hidup. Dan dua-duanya memakai. Sehingga gabungan antara check up. Pola hidup sehat. Teknologi laser. Dan juga minum obat. Itu akhirnya menghasilkan kualitas kesehatan yang baik. Yang dinikmati oleh suami Ibu Lina. Dan Ibu Lina sendiri di masa-masa hidupnya ini. Ibu Lina dan suami sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Kita akan bahas bagaimana cara kerja dari teknologi laser. Sehingga bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan. Dan mencegah atau meminimalisir terjadi komplikasinya. Tentanglah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Bersama kami ada Ibu Lina yang punya dua masalah tadi. Termasuk kompak dengan sang suami. Kolesterol tinggi dan hipertensi. Kita lihat dulu ini adalah riwayat kesehatan dari Ibu Lina. Beliau ini punya kadar kolesterol yang tinggi 250. Sementara tekanan darahnya pernah mencapai 150. Setelah menggunakan teknologi laser. Yang dirasakan sekarang adalah tekanan darahnya sudah kembali normal ya Bu ya. 120 per 80. Kolesterol sudah 190 betul tadi ya. Betul. Badan terasa lebih segar. Tidur lah. Tidur Bu. Biasanya Bu kalau sudah menggunakan teknologi laser itu suka ada tidur yang berubah nih. Tidurnya berubah tambah nyenyak Pak. Tambah nyenyak. Emang dulu enggak? Dulu enggak. Dulu gimana rasanya kalau tidur? Dulu ya sering bangun-bangun terus ya. Kalau tidur juga enggak nyenyak. Nanti bangun-bangun. Sesudah pakai teknologi laser enak tidur juga ya. Saudara-saudara saya tahu kan suami saya musuh pasang ring. Musuh apa gitu ya. Tapi dia enggak laksanain gitu kan. Dia enggak mau sama sekali. Semua saudara-saudara saya tanya. Kok bisa sehat katanya? Tadinya jalan aja ya itu maus-mausan. Kok sekarang bisa sampai sehat katanya? Bisa sampai pergi jara segala gitu-gitu jauhnya. Penasaran mereka ya? Penasaran. Akhirnya saya bilangin. Saya pakai teknologi laser. Gini-gini. Udah gitu. Jadi sekarang semuanya itu pada tertarik gitu. Saya pinjem-pinjemin. Dipinjemin dulu punya ibu. Saya pinjem-pinjemin. Tentang ke kakak saya, ke kakak ipar saya, ke adik saya. Dia coba dipinjem-pinjemin. Ada kakak ipar saya. Kebetulan dia rumahnya agak jauh. Saya bilang udah dah. Saya kasih ke dia dah. Dikasihkan? Saya kasih ke dia. Udah kasih ke dia. Dia juga gitu. Tadinya pola itunya tuh. Pola tidurnya tuh susah. Susah tidur. Pakai makan obat tidur mulu. Selalu menggunakan teknologi laser. Tidur jadi enak. Akhirnya saya beli lagi yang 10 titik. 10 titik itu. Ya itu saya kasih pinjem. Kebetulan saya sama kakak saya kan deketan gitu rumahnya. Jadi sekarang yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya ibu tapi sekeluarga besar. Betul. Sekeluarga besar. Oke. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara kerjanya? Kok bisa teknologi laser membantu mengatasi kolesterol dan hipertensi? Nah cara kerjanya itu pertama sekali lagi karena itu khusus untuk darah dan pemeluh darah. Jadi ketika si teknologi laser ini dinyalakan ya maka sinar lasernya ya yang merah itu akan mencegah penempelan daripada keping-keping darah atau mencegah agregasi trombosid. Karena keping-keping darah itu dicegah penempelannya otomatis aliran darah menjadi lancar. Lalu bagaimana yang sudah menempel? Yang sudah menempel dia dilisiskan, diureikan. Namanya mekanisme fibrinolysis. Nah itu baru untuk darahnya. Bagaimana dengan pembuluh darahnya? Ingat loh pemirsa. Makin tua pembuluh darah kita makin kaku. Apalagi kalau pembuluh darah-pembuluh darahnya itu mengalirkan darah-darah yang memang sudah kental gara-gara gula, gara-gara kolesterol, gara-gara banyak yang namanya polusi dan sebagainya makin kaku. Sebenarnya ada yang bisa mencegahnya yaitu kekakuan itu adalah nitrik okside. Cuma makin tua, kadar nitrik oksidenya itu sudah tidak bisa bekerja optimal lagi. Nah si teknologi laser, blue lightnya itu, dia akan membuat pembuluh darah itu menjadi melebar. Pembuluh darah itu menjadi elastis karena diaktifkan kembali si nitrik okside yang kerjanya sudah mulai berkurang karena proses penuahan. Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah menjadi lebih lancar, pembuluh darahnya melebar, tekanan darahnya turun. Ini semua yang dialami oleh Ibu Lina. Sebenarnya ya pemirsa kolesterol ini dibutuhkan juga oleh tubuh kita. Kenapa? Karena kolesterol ini menjadi bahan untuk membentuk energi melalui proses pembakaran. Tapi kalau kita makan makanan yang mengandung lemak hewani yang terlalu banyak, akhirnya lemak jenuh yang masuk ke dalam tubuh kita ini terlalu banyak. Kolesterol jahatnya jadi naik. Nah kolesterol jahat yang naik itu yang berkepanjangan itu menumpuk di dalam pembuluh darah dan bisa mengakibatkan adanya penyempitan pembuluh darah. Nah teknologi laser ini bisa membantu mengendalikan kadar kolesterol dengan cara bagaimana tadi pembakarannya ditingkatkan. Pembakarannya ditingkatkan sehingga kolesterolnya bisa terkendali, energi yang dihasilkan itu juga bisa meningkat. Kita lengkapin lagi, tingkatin lagi pembakarannya dengan cara bagaimana? Lengkapi dengan aktivitas fisik yang meningkat, olahraga. Lalu dikendalikan nih yang masuk ke dalam tubuh kita ini dibatasin juga. Jadi dari pola hidupnya kita ubah, teknologi laser juga bantu pembakarannya ditingkatkan sehingga kolesterolnya bisa lebih terkendali. Dan ini gak cuma kolesterol aja. Kalau kita berbicara pembakaran, gula juga ikut bantu terkendali. Oke, saudara-saudara ibu nih ya keluarga besar yang sudah menggunakan teknologi laser, apa kabar mereka sekarang Bu? Semuanya sehat-sehat. Semua sehat semua? Tata-tata susia atau lebih muda, lebih tua mungkin? Ada adik saya, adik Ipar lebih muda ya, terus kakak saya, kakak Ipar lebih tua. Sekarang ibu saya, ibu saya umur 91 juga saya coba. Oh ya? Keren banget. Oh gitu? Bagaimana apa yang dirasakan sama ibu? Sehat aja ya umur 91 ya. Selamat berikutnya. Kira-kira masih ada gak upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Nah ada, dan ini berhubungan dengan pembakaran tadi. Nah pembakaran itu paling banyak dilakukan oleh otot rangka kita. Dan lebih dari 80% gula darah dan lemak darah itu dibakar oleh otot kita. Secara normalnya, seiring dengan meningkatnya usia, volume otot kita tuh mengalami penyusutan. Berkurang. Padahal itu harus dijaga nih, biar pembakarannya tetap terjaga dengan baik. Agar kolesterol dan gula darah lebih terkendali. Nah ada teknologi nih yang bisa membantu, itu namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Pemirsa, Ibu Linda dan keluarga besarnya sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Kolesterol tinggi dan hipertensi bisa ditekan ya, komplikasinya. Jika Anda punya masalah yang sama, ayo gunakan teknologi laser sekarang juga. Jangan tunggu Anda terkena komplikasinya. Nah penjelasannya mengenai teknologi laser, simak dari Mas Panji berikut ini. Pemirsa, jika kita sadar bahwa kita memiliki kolesterol, tekanan darah yang tinggi, jangan diam saja. Segera ambil tindakan, ubah pola hidup menjadi lebih sehat, dan gunakan teknologi laser. Yang bermanfaat untuk membantu mengurangi kolesterol, tekanan darah, dan juga gula darah yang tinggi. Bahkan dapat membantu juga mengurangi kekentalan darah, dan menguraikan gumpalan darah. Sehingga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi. Untuk teknologi laser, gunakanlah Akulaser Ultimate. Keluarga dari Dr. Laser. Alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi N-Mass. Akulaser Ultimate ini menggunakan 14 light terapi. Ada 10 laser merah, dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning. Digunakannya pada garis pergelangan tangan kiri yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi N-Mass, bisa kita gunakan pada area otot yang membutuhkan. Akulaser Ultimate ini juga dilengkapi dengan alat tambahan, yaitu intranasal terapi kit yang bisa didapatkan secara gratis. Digunakannya pada rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Mari kita jaga kesehatan tubuh kita dan keluarga dengan menggunakan Akulaser Ultimate. Hubungin nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga. Dan dapatkan informasi lengkap bagaimana Akulaser Ultimate membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat masih belajar dari riwayat kesehatannya Ibu Lina. Punya kolesterol tinggi dan hipertensi, begitu pun suaminya. Sang suami sampai terkena serangan jantung, sementara Ibu Lina tidak ingin itu sampai terjadi. Sehingga beliau mulai membenahi hidupnya. Apa yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi N-Mass, perubahannya apa di tubuh Ibu? Lebih sehat ya, jauh lebih sehat. Seperti apa lebih sehatnya Ibu? Tadinya saya suka sering pusing, terus di sini nih aduh pegel. Setelah menggunakan teknologi N-Mass, Ibu? Lumayan, udah enggak. Tidur juga lebih nyenyak, jauh lebih nyenyak lah. Kalau dulu tidur tuh suka bangun-bangun gitu ya, sebentar tidur dibangun lagi, tidur bangun. Nah kalau begitu gitu tuh kan jadi bikin pusing kepala ya. Ya pasti. Kiran bangun tuh aduh pusing kepala, enggak enak gitu. Fisik bagaimana Ibu? Stamina bagaimana? Nah kalau Bapak lihat, ngerti saya gimana? Seger sih? Seger. Sepakat ya kita ya? Iya, seger dan energetik ya. 69 tahun lho? Iya. Kolesterol waktu itu 250. Setelah menggunakan teknologi laser, jadi berapa sekarang Ibu? Di bawah 200, 180 atau 190. Tekanan darah pernah mencapai 150 setelah menggunakan teknologi laser, sekarang Ibu berapa? Paling 120, 180. 120 per 80, normal artinya. Artinya bisa menurunkan resiko terkena komplikasi. Jadi Ibu Lina cerita bahwa sang Ibu 91 tahun menggunakan teknologi laser. Yang Ibu Lina perhatikan, Ibu bagaimana Bu setelah menggunakan teknologi laser? Ada perubahan? Perubahan yang paling mendasar sekali ya, tidurnya jauh lebih nyenyak. Secara fisik beliau bagaimana? Fisik dia sih oke ya, enggak ada masalah. Oke. Tidur enak, ya makan juga enak. Enggak ada gangguan sama sekali untuk itu. Alangkah indahnya loh, pemirsa kalau kita bisa menua dengan sehat. Menjalani pola hidup sehat, melakukan check-up kesehatan, kemudian mengkonsumsi obat kalau diperlukan dan teknologi. Nah ini, teknologi ini kenapa begitu pentingnya? Semua organ-organ vital kita, ya otak, jantung, ginjal, organ keperkasaan, semua dibawakan oksigen dan nutrisi oleh aliran darah dan pembuluh darah yang sehat. Nah, si teknologi laser ini juga ya, selain menjaga darah dan pembuluh darah, ada yang bisa kita tempelkan ya pada bagian-bagian. Jadi kalau kita mulai menua, untuk mengurangi peradangan-peradangan di mana kita pada usia tua, kemampuan daripada atau peradangan pada seni-seni itu mulai bertambah. Ada juga tambahannya yang dimasukkan ke dalam hidung, namanya intranasal. Itu sangat membantu buat orang-orang tua untuk mencegah kepikunan, untuk mengurangi terjadinya alergi, sinusitis, bahkan membantu aliran darah pada organ keseimbangan juga. Nah, satu hal yang saya selalu ingatkan, tidur itu penting banget. Apalagi pada usia tua di mana hormon melatonin, khususnya pada wanita, mulai menurun seiring dengan usia menopaus. Dengan tidur yang nyenyak, maka kita akan bangun dengan segar, imunitas kita meningkat, dan juga kita menjadi lebih awet muda. Tapi juga lebih penting juga menjaga otot-otot dan syaraf-syaraf kita di usia tua tetap bekerja, betul nggak? Iya, betul. Nah, di sini saya mau mengajak nih, Pak Mirsa, ayo kita jaga volume otot kita sampai di usia tua. Gimana sih caranya? Yang pertama, makan makanan yang tinggi protein, dan proteinnya ini harus sifatnya lean. Maksudnya bagaimana? Jadi proteinnya protein aja, jangan protein bersama lemaknya. Jangan kalau makan daging, tinggi protein, dimakan juga lemaknya. Mereka jangan dimakan berarti ya, kalau makan daging ya. Benar, dan cara mengolahnya juga harus tepat, itu yang pertama. Lalu yang kedua, harus olahraga dan aktivitas fisik. Yang ketiga, tidur. Kalau tidur kita cukup, volume otot kita juga semakin terjaga. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan. Banyak pemirsa, atau contohnya seperti Ibu Lina, kan memang sudah usia tua, ada memiliki keterbatasan gerak, keterbatasan aktivitas fisik. Apalagi yang kena stroke kan nggak bisa gerak, susah juga. Ada lemah satu sisi tubuh. Nah, kita lengkapin dengan teknologi, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Yang bisa memberikan stimulus elektrik pada otot, sehingga ada pergerakan, ada kontraksi, dan volumenya itu bisa menjadi terjaga. Akhirnya apa yang terjadi? Gula darah bisa terkendali, kolesterol juga bisa terkendali, mencegah peradangan sendi, mencegah pengapuran pada sendi. Nah, bisa membantu proses pemulihan stroke. Karena pada penderitaan stroke, itu kan ada kelemahan satu sisi tubuh. Nah, kita kuatkan lagi nih, otot yang sudah mengalami kelemahan. Tentunya, harus disinergiskan juga dengan teknologi laser, agar kualitas darah dan pembuluh darahnya juga tetap terjaga. Nah, Peminsa, Ibu Lina dan keluarga besarnya sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Ini ada kisah dari masyarakat Indonesia lainnya. Saya mempunyai keluhan sulit tidur, serta badan pegel-pegel, dan juga tengkuk saya ya, maksudnya karena saya mempunyai kolesterol yang cukup tinggi 239. Tidur lebih nyenyak, begitu bangun tidur juga merasa segar. Kolesterol saya turun menjadi 112, dan kesemutan juga berkurang. Baik, Ibu Lina telah menggunakan teknologi laser, Peminsa. Sudah merasakan manfaatnya, ya. Harapannya apa, Bu? Harapannya sih, saya pengen sehat terus. Saya pengennya usia panjang, tapi sehat. Tapi sehat. Meskipun kita punya banyak uang, ya. Tapi kalau kita gak sehat, gak ada artinya. Apa yang kita tidur dulu di tempat tidur, gak bisa apa-apa. Semua dilayani sama suster, sama siapa. Gak ada gunanya, kan. Tapi kalau kita sehat, kita bisa mau kemana-kemana enak. Ibu mau sehat buat siapa sih, Bu? Ya, buat diri sendiri lah. Buat diri sendiri. Terutama buat diri sendiri. Pertama buat diri sendiri, ya. Kedua, ya untuk keluarga saya. Saya pengen keluarga saya semuanya sehat. Good. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Dan sekarang bersinergi dengan satu teknologi lagi. Teknologi NMES untuk otot dan syaraf kita. Dua teknologi bersinergi dalam satu alat untuk menjaga kesehatan kita. Seperti apa alatnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa untuk kesehatan keluarga kita. Orang yang kita cintai. Tentu saja kita ingin memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, pastikan Anda melengkapi upaya sehat keluarga Anda dengan alat kesehatan yang tepat. Terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Akulaser Ultimate. Persembahan dari dokter laser. Akulaser Ultimate ini juga dilengkapi dengan alat pelengkap yaitu laser pad. Menggunakan 12 light terapi, 9 laser merah, dan 3 light terapi biru yang bermanfaat untuk membantu mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan, melancarkan aliran darah, dan membantu regenerasi sel. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah giliran Anda dan keluarga untuk ikut merasakan manfaat dari Akulaser Ultimate. Ambil handphone Anda sekarang juga, hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami, dan dapatkan manfaat terbaik dari Akulaser Ultimate. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.